Amerika Serikat gelisah atas cara Israel perang di jalur Gaza setelah genjatan senjata beberapa hari. Menloh Amerika Serikat Anthony Blinken menceramahi Kabinet Perang Israel untuk mengubah taktik perangnya di selatan Gaza. Peringatan Blinken ke Israel soal perang di Gaza diungkap oleh channel lokal Israel pada Kamis 30 November 2023. Blinken kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa IDF tidak bisa berlarut bertempur di Gaza melawan kelompok militan Hamas. Sebab Israel tidak memiliki dana lebih untuk perang lama melawan Hamas. Dengan demikian perlu mengubah taktik perang di selatan Gaza. Diplomat Amerika Serikat itu meminta IDF tidak menargetkan warga sipil di wilayah selatan serta fasilitas PBB. Sebaliknya Blinken meminta IDF lebih berhati-hati dalam melakukan serangan. Dilaporkan Al Jazeera Jumat 1 Desember, Israel menargetkan kota-kota selatan Gaza dengan serangan roket. Israel juga menyebarkan selebaran informasi kepada warga sipil di selatan untuk mengungsi. Otoritas Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara baru Israel terhadap 2 tempat tinggal di Rafah. Total jumlah warga Palestina yang terbunuh di Gaza pagi ini sedikitnya 37 orang. Terima kasih telah menonton!